Islam masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan ke-14 melalui kerajaan Gelgel, tetapi tepatnya belum ada penelitian yang pasti. Penelitian tentang asal-muasal Islam di Bali masih terhitung langka. Sangat sulit untuk mendapatkan sumber tertulis mengenai sejarah masuknya Islam ke Pulau Bali pertama kali. Namun, beberapa sejarawan melacak keberadaan Islam di Bali melalui tradisi lisan dan adanya berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Melalui penelitian di berbagai komunitas Muslim di Bali dapat diketahui kapan Islam mulai memasuki daerah tersebut. Antara lain melalui penelitian masjid-masjid tua yang dibangun dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut yang sekarang juga dikenal dengan sebutan walipitu dari Bali. Pulau Dewata tak hanya indah dengan alamnya, tetapi juga tali persaudaraan antar umat beragamanya. Salah satu wujud toleransi umat beragama ini bisa disaksikan saat perayaan Idul Fitri, di mana para pecalang ikut membantu menjaga tertibnya pelaksanaan sholatid. Begitu juga sebaliknya, setelah perayaan nyepi umat Muslim biasanya mengantarkan makanan, sebagai ungkapan ikut berbahagia menyambut hari kemenangan. Seperti kita ketahui, selama ini Bali dikenal dengan penduduk mayoritas menganut agama Hindu. Pulau Dewata tak hanya indah dengan alamnya, tetapi juga tali persaudaraan antar umat beragamanya. Salah satu wujud toleransi umat beragama ini bisa disaksikan saat perayaan Idul Fitri, di mana para pecalang ikut membantu menjaga tertibnya pelaksanaan sholatid. Begitu juga sebaliknya, setelah perayaan nyepi umat Muslim biasanya mengantarkan makanan, sebagai ungkapan ikut berbahagia menyambut hari kemenangan. Seperti kita ketahui, selama ini Bali dikenal dengan penduduk mayoritas menganut agama Hindu. Lantas, apakah ada kampung Muslim di Bali? Berikut lima kampung Muslim yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kemunculan kampung Muslim menjadi bukti bahwa masyarakat beragama Hindu dan Islam di Bali dapat hidup berdampingan satu sama lain. Yang pertama, Kampung Kecicang Islam Karang Asem. Kampung Islam ini berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karang Asem, Bali. Kampung ini berbatasan dengan Banjar Triwangsa dan Banjar Subagan. Nuansa Islam begitu kental di kampung ini dengan masyarakat berprofesi sebagai pedagang dan petani. Salah satu jejak penyebaran Islam di Bali ada di Masjid Baitur Rahman yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Di sini terdapat tradisi rudat sebuah akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Yang kedua, Kampung Loloan Jemberana. Kampung ini dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat muslim terbesar di Bali. Bahasa yang digunakan menggunakan campuran bahasa Melayu Bali dan Loloan untuk percakapan sehari-hari. Loloan terletak di Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali dengan jarak tempuh 90 km dari pusat kota Denpasar, Bali. Di kampung ini pun terdapat suatu tempat jajanan makanan halal yang murah meriah dan selalu ramai saat bulan puasa. Yang ketiga, Kampung Gelgel, Klungkung. Kampung ini berada di desa yang berada di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Di kampung ini terdapat sebuah masjid tertua di Bali, yakni Masjid Nurul Huda yang dibangun oleh pegawai muslim tertua di Bali dan sudah ada sejak awal abad ke-14. Masyarakatnya memiliki tradisi unik yang biasanya dilakukan saat buka puasa bersama pada bulan Ramadan, yakni makan bersama yang disebut menghibur. Yang keempat, Kampung Pegayaman Buleleng. Masyarakatnya memiliki perpaduan nama Islam dan Bali, seperti Ketut Abdul Karim, Nyoman Abdul Rahman, dan sebagainya. Nuansa Islam sangat terasa ketika banyak anak kecil mengenakan peci serta para wanita yang mengenakan kerudung dan kebaya khas setempat. Kawasan ini menjadi kampung muslim di latar belakangi oleh kemenangan penguasa Singaraja yang disebutkan dalam catatan sejarah babat buleleng. Desa ini dikelilingi oleh lima desa dengan mayoritas penganut agama Hindu, di antaranya desa Silangjana, Pegadungan, Gitgit, Wanagiri, dan Pancasari. Yang kelima, Kampung Jawa Denpasar. Kampung ini berlokasi di Dusun Wanasari, Dauh Purikaja, Jalan Ahmad Yani, Denpasar, Bali. Kawasan ini menjadi perkampungan masyarakat muslim yang begitu ramai pengunjung saat pada bulan puasa. Koneng Kampung ini merupakan kawasan domisili para prajurit Jawa yang berjuang bersama pejuang Bali. Mereka bertempur dengan penjajah pada Perang Kuputan Badung. Kampung Jawa Denpasar memiliki sebuah masjid utama, yakni Masjid Baitur Rahman yang didirikan sejak tahun 1926 silam. Masjid ini menjadi simbol toleransi beragama masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Nah, itulah lima kampung yang tersembunyi di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga menjadi motivasi bagi kehidupan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video islami lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.